. Bertempat di Aula Kantor Desa Pawindan, Kecamatan Ciamis, pembagian uang BPNT dilaksanakan. Namun dalam pembagian uang tersebut ada campur tangan dari pihak pemerintah desa dalam pengarahan pembelanjaan uang tersebut yang mana beberapa keluarga penerima manfaat atau KPM mendapat penekanan terkait pembelanjaan komoditi. Ini kan tidak ada sekarang barangnya, sedangkan uangnya sudah dipegang sama ibu. Nah, kalau demikian pendapat ibu gimana bu? Apa-apa lagi? Ajar ke rumah uang mah nggak jadi apa-apa. Bebas, uang punya kita. Punya kita. Belanjaan kan udah di sini, udah ada. Di sini mah. Bawa aja dulu uang mah kesel ke rumah. Walaupun bukan akhir-akhir. Kan besok ada uang, ada barang. Gimana-gimana tadi bu? Jadi, ini kan tadi kata warung penyalurannya hari Rabu. Nah, ini uangnya kata ibu warung. Tadi harus disimpan dulu di sini, karena barungnya belum ada. Nah, itu gimana bu? Keinginan ibu. Ya, kata saja sih, karena ada uang ada barangnya. Ya, kalau belum ada, bawa lagi. Tidak ada jadi masalah itu uang. Kata tadi ibu warungnya, katanya harus disimpan dulu di sini. Gimana dong? Tidak tahu. Harus ngasih ke warung langsung. Kan kemarin dari peraturan dikasih di desa. Kata ibu maunya gimana? Mau disimpan. Kata yang punya warung, ada uang, ada barang. Kan ininya belum ada barang. Belum ada barang. Berarti kemauan ibu seperti apa sekarang? Ya, kalau dibawa lagi tidak jadi masalah uang. Ya, enggak. Dibawa ke rumah ya. Ya, disimpan dulu di rumah. Mau dibelanjain kalau sudah ada barang. Berarti ibu maunya, uangnya dibawa dulu ke rumah. Dibawa dulu ke rumah. Udah ada catatan kemarin itu barang-barangnya yang saya beli. Udah ada di sini. Tapi katanya belum komplit ya. Iya. Baiknya bawa dulu aja ke rumah. Kalau bisa, kalau nggak bisa, ya disimpan di sini. Gimana ibu bisa? Jangan ibu siapa ini? Nah ini mak. Belum itu ini. Namanya ibunya siapa? Mustri. Ah, oh mustri. Ada pun penekanan tersebut yang mana KPM ditekankan belanja ke warung. Cuma dalam penunjukan tersebut tidak sesuai keinginan KPM di mana komoditi di warung tidak tersedia dan harus menunggu beberapa hari sehingga KPM harus pulang dengan tangan hampa walaupun uang sudah ditarik oleh warung. Ya, katanya kan tidak ada penekanan. Belanja bebas. Tapi semalam saya diberi daftar harga. Harus ke warung terdekat. Tetangga saya, namanya Kak Ucu. Kan katanya tidak ada penekanan. Kok ini hadiberi selembaran harus ke Pak Ucu. Gimana itu? Dia kan nggak ngomong apa-apa. Cana ini warung yang terdekat sama ibu. Oh iya tuh. Tapi sekarang barangnya nggak ada, uangnya dipintas sama warung. Terus uangnya sama ibu sudah dikasihkan ke warung? Belum, itu sama adik saya yang sudah. Tadi kan WHA. Tapi saya nak... Oh, saya nak ditarik. Neng, kata kumaha barangnya. Saya tuh duka, saya belum dikasih apa-apa. Kenapa nggak belum dikasih apa-apa? Karena barangnya nggak ada. Katanya besok. Tapi uang sudah dipintas sama ibu. Sudah diberikan ya ke warungnya. Apakah itu uangnya dihasilkan ke sana atau gimana, ibu? Nggak tahu soal uang, ibu. Tapi sama warung dipintas, gitu. Barangnya besok. Tapi uang tetap sekarang masih ada di... Masih di saya. Karena saya baru menerima, gitu. Rencananya gimana, teh? Ya mungkin besok dibelanjakan. Kalau emang bisa di sini, mungkin di sini saya belanja. Dodi Susandi Analisa Global Ciamis, Jawa Barat. Mengabarkan.